Harga bumbu dapur di sejublah pasar di Ambon, Maluku mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Pedagang mengaku kenaikan ini terjadi pada cabai rawit yang biasanya per kilo 35 ribu naik hingga 40 hingga 50 ribu rupiah karena dipasok dari Makassar dan Surabaya. Hal tersebut dikarenakan minimnya pasokan dari petani lokal yang lebih memilih hasil pertaniannya dipasok ke Papua. Selain cabai rawit, bawang merah, bawang putih juga mengalami kenaikan dari harga 35 ribu naik hingga 40 hingga 50 ribu rupiah per kilogramnya. Bumbu dapur ini saat ini naik atau turun? Ya untuk sementara dari dua minggu yang lalu ke belakang itu naik semua naik naik. Cili, bawang merah itu semua naik semua. Ini pasukan dari mana? Kalau untuk Cili, ini di Makassar kemarin ada masuk kemarin. Kalau ada bawang? Bawang dari Surabaya. Kalau untuk stok Ramadan nanti masih bisa untuk layani masyarakat di sini? Insya Allah sih bisa. Karena barang Lusani ada kapal yang masuk kemarin atau barang ada lagi. Cuma bawang merah saja kalau bawang putih ini ambil dari sini lah ya, agin-agin yang ada di angkut sini. Jadi yang nice semua bumbu dapur? Iya, bumbu dapur. Bumbu dapur, hampir semua itu dia naik. Kenaikan harga bumbu dapur membuat para pembeli hanya bisa pasrah. Karena momen menjelang Ramadan, harga bahan pokok tentunya akan naik. Harga bagaimana? Ya, lumayan mahal. Memendekati pasar Ramadan. Jadi ya begitu dia. Berapa tadi? Jadi satu kilo yang besar, 40, yang kecil, 45. Itu untuk apa? Bawang merah. Kalau bawang putih, 1 kilo berapa tadi ya? Sekitar 3-5 kilo. Mahal ya, biasanya beli 1 kilo tuh, 3-30 saja di minai sampai. Bukan lipat, minat, makanya ya. Jadi kita mesti terima. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku saat dikonfirmasi, membenarkan setelah melakukan peninjauan di sejumlah pasar tradisional di Ambon, menemukan harga bumbu dapur seperti cawbe dan bawang mengalami kenaikan. Kecuali bumbu masak. Bumbu masak itu ada 3 komoditi yang harganya melonjak cukup drastis selama 2 bulan terakhir. Pertama itu cabai, baik cabai merah besar, cabai keriting, cabai rawit, itu naik cukup signifikan. Itu hasil pantauan kami dan investigasi kami sampai ke sentra produksi di Serap. Saya turun 3 minggu lalu ke Gemba, ke kilometer berapa di Masohi itu, sentra cabai itu, tanaman cabai. Pemerintah daerah akan berupaya mencari solusi secepatnya agar menekan harga bumbu dapur dan bahan pokok lainnya yang kian melonjak jelang Ramadan di Maluku.